Intro Selamat datang di Sportcast 77 Siwa mau anjir Siwa mau gak mah Sportcast, Sportcast Sportcast, Sportcast Ayah diserang sopan Ah makanya mata Mereka nyawa tuh Ayah sopan Oh sopan, sobat ripan Nggak WA, nggak DM Nggak DM kemana Kang, kemana siripan Nanya nolakai Kan kalian ayah Instagram si itu Langsung Kan manajer si Mamaung, Angki Kamar aja nanya ke orang Ya si coach teh Kuma statusnya Lone out Atau Back on track, Bosman Bosman transfer Atau kumaha Co-owned Di itali kan gitu Kepemilikan bersama Atau gara-gara AC studio ini Gara-gara AC Apa ya no iya Kamar ada kenyian kitabisa.com Halo Boboto, apa kabar Apa kabar lagi Baik Alhamdulillah Kemana wanya sih enya Mane Jokasi iya Jadi mana kemana wanya Ada, aku selalu ngeliat Youtube kalian nonton 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 orang nonton Anu edisi jeng si Danila sa Danila Fernanda Danila Fernanda Orang nontonan podcast Maranya anu Oh bintang tamuan itu Aing nonton Karena aing selalu nonton podcast Karena budget Bintang tamunya Untuk ngehadirin Mane Tapi episode Kali ini Kali ini Boboto mau ngers Kita kembali ke hadiran Rifan Pradipta Hai 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 Mana abisian seber episode sih Aku kangen Abisian seber episode Tilu Tilunya Si Rasin gitu Pertandingan Si Asupnya Ayana Datang deh Wah ta'n umar yang giveaway Aku na'n Boboto mau ngers Episode kali ini Tidak ada giveaway Aya aya Ti aing ti Ti hefa Oh ti hefa Ya Weda Sabra Aing sebera Eda Semut sebut Salusin lah Salusin Semut sebut Mau berapa ya Ntar buat di akhir Ya udah gampang Di akhir lah ya Di akhir kewek kalam Ayanya produk 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 boleh Sesuai skor akhir Persib lah Gigi dong Gigi kosong Gigi 10 10 10 produk Tih hefa Gitu Surakana lah Hefa Gak ada yang sulit Gak ada yang sulit Gak ada yang sulit Gak ada yang sulit Si Anjir Si Anjir Si Anjir Koptah Polong si Ripan 20 menit kamera di situ terus Tonton nyurut ke orang Di si Sobat Ripan Sangat merindukan Kami Sampai Ripan Gak ada yang sulit CNN Gak ada yang diinterview Ke CNN Sio nya Terbaik Terbaik Terus Sio main sketsa Sio main sketsa Kadang-kadang Sio main FTV Jeng Andre Dian Yang kadek Devi Anu soundtracknya Yov N Ya Tawan we abimanya Di lalap Bener Cek pusat Hajar-hajar Hajar Jadi Selama Pembahasan Bututnya Selama Masalah Data Analisa Segala macam Percayakan Butut Menuturkan Itu Yang datang Di saat Persibnya menang 1-0 Lawan Lawan mana Terakhir Kamari Eh kamari Tadi Persi-kediri Persi-kediri Ya Si Gede milik lah Si gede milik Kembali Karena Kalau dilihat Dari permainan Ya Begitulah Tapi Yang kemarin Kita belum bahas Kalah 3-0 Lawan Persebaya Coach Antiklimaks Pisansi Bapak Kahiji Tidak Bapak Kahiji Bapak Kahiji Bapak lir ibarat Persib Luan Persebaya Lir ibarat Tidak Tiba-tiba Pantokosan Dikendor Motor Motor Kan bapak Kadoan Asyik Terlapisan Gitu Orang Pertandingan Nano Lawan Persebaya Beritinya Kayaknya Nyerang Lili Mau Pertama Masa Gual Pertama Persib Percik Aik Nyerang Cepe Anjir Anjir Persebaya Anjir Cepe Aik Lapor Apa yang bisa Membuat Persib Kehilangan Moment Oh iya Kehilangan momentum Apalagi di series 3 Nggak konsisten Ada yang menang Kalah Terus Banyakan kalahnya Sudah 3 Selang seling Selang seling Di series 3 Kita Akhirnya Mengalami Kekalahan Kan Untuk Pertama kalinya Untuk Kemudian Bertambah Jadi 3 Kekalahannya Melawan Persija Jakarta Arema Malang Arema FC Sama Persebaya Surabaya Yang Notabene Itu Merupakan Tim Besar Berarti Ada masalah Tengah Lawan Tim Besar Kekuatannya Seimbang Itu Ada masalah Dimana Persib Sudah bisa Mempecahkan Masalah Selama ini Yang terjadi Adalah Selama ini Berarti Persib Melawan Tim-tim Yang levelnya Di bawah Persib Yang mana Sudah mulai Kehabisan Bensin Mulai Lapar Mulai Harir-harir Pemain Ketika Melawan Tim Yang lumayan Sepadan Persib Ternyata Kesulitan Ini Sinyal Bahaya Karena Di depan Kita akan Melawan Bali United Masih Belum Intinya Pertaran Pertama Beres Tapi Kalau Kita Mengacu Jadwal Sebelumnya Yang Ada Dua Pertandingan Putaran Kedua Dimasukin Ke Seri Ketiga Kan Ada Bali Sama Persita Jadi Kalau Melawan Tadi Pertanyaannya Kenapa Melawan Persebay Anti Kelimak Kita Gagal Memanfaatkan Momentum Babak Pertama Yang Sangat Banyak Peluang Eta Gagal Gagal Ngasukkan Eta Baya Gagal 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 Now Fourplay Gagal Matang Gagal Fourplay 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 Gagal 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 Lecet Gagal 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 Hasil Akhir Bener Saya melihat sih Aji Santoso Dengan cerdik memanfaatkan Sebenernya ajur hati Aji Santoso Di rahan untuk kemudian Boba kedua dia menyerang balik ketika kita lengah Ketika secara mental kita mulai Kehilangan kepercayaan terhadap Lini serang Kan ai pemain bola banyak Pemain gelandang enjing tukang Ketika ada momentum itu Kita diserang balik oleh si Marukawanya Jadi serangan balik Persebaik mematikan Aji Santoso Cuma sebetulnya sederhana Dia berjudi dengan mendilai pertandingan Untuk akhirnya memukul balik Lewat serangan yang sangat cepat fast break Dan itu berhasil Itu juga menunjukkan bahwa Di lini belakang kita itu terjadi Dalam speed Itu kurang pisah Jadi di fast break kontrol attack Kita sok beak Beberapa kali Ahmad Jufrianto terlihat Kalah sprint Beberapa kali fullback kita itu Kalah dalam adu lari yang Di tokusok kali itu beak Terus di oper-oper kanan kiri-kanan kiri Selewat jebol Jadi lumayan terlihat PR untuk di putaran kedua itu disitu Di adu sprint Ketika kita gagal memanfaatkan peluang Masalahnya Lampersija Kita bisa memanfaatkan peluang Ya kalau lawan persija Sehingga ada emang Itu mah Spirit Kalau lawan persija emang Buntu Itu benar-benar buntu Deadlock di tengah Kehadap Dan kalau Dibilang soal Kecepatan Kita kan bobolnya Gara-gara Riko Penetrasi Riko di kanan Menuju sini Jadi memang Kalau lawan persebaya Kita akhirnya Kalah di Itu ya Kalah di Yang pertama itu Gagal memanfaatkan Membentum banyak peluang itu Di depan Yang mana itu berarti tugasnya lini serang Dan para penyerang yang ada di sana Termasuk flanknya Yang kedua Kita gagal di fast break Itu Lawan persija Kediri Akhirnya bisa memanfaatkan pertandingan Cuman catatannya adalah itu Sebetulnya blundernya si Dikri Dikri Yusron Keepernya Keeper Keeper dari Ciamisnya Ciamis-Ciamis Nah Eta Kalau tidak ada goal itu juga Kita agak sulit juga tuh Memobol Eta Kediri loh Dan secara peringkat juga Ya saya itu jago 2000 tilu Hampir Aya Danilo Pak Gondes Yang elokonya Yang saacana Bami dele Bob Manuel Kusnol Yuli Kusnol Yuli Haryanto Ebisu Kore Tapi kan pernah di Bantai Guna PGO Ngeta Herman Bete Ngeta terakhir ketemu kan Ya terakhir 6-1 itu ya Terakhir ketemu 2014 2014 Waktu kita Menang oke pan Ngeta Dua kali menang kita Ya menang Inget tahun 2014 Si Asber main di itu Asber main di Kediri 2014 Terakhir kan Kediri di Jalak Pertandingan terakhir Si Ferdinand Tukeran jersey Inget tahun Dicokot deh jersey Ditukerkan ke Nupalsu Jadi emang di Ferdinand Tukeran jersey Ferdinand Terus dibikin ke Ferdinand Lagi saya pemainannya Terus ke Ferdinand dibikin Tuku official Tung-tung Ngeta Tung-tung Ngeta Tung-tung Ngeta Jangan main Jangan main Ini bikin Replika Terakhir orang menang Lawan Kediri Akhirnya menang lagi Kemarin 1-0 Secara permainan sih Belum Belum menunjukkan Orang ngeteng artinya Maksudnya Sipersipnya Hayang main Siga Kumaha Namun Katakanlah Dibanding zaman Gomez Gomes Artinya 4-4-2 Dengan main long ball Kedepan yang Satu EJCL Statis di depan Dengan Bowman Yang mobil di belakangnya Satu gelandang serang Ohi Inkyun Satu DM Dado Fullback Supardi Sebelah kirinya Gozo untuk Umpan crossing Siga gitulah Maksudnya secara karakter Kaharti ya Maina Hayangna Rock and roll Football Dan fungsi pemain itu Menjalankan sebagaimana Keinginan pelatih Bopatoknya apalah misalnya Oh si Gozo Crossing halus Si Bow emang Sekitu gitunya Yang ngebuka-buka ruang Yang ngecapekan batur EJCL finisher Nah di tim yang sekarang Orang belum melihat nih Finishernya sahak Pembagian tugasnya Si Dado itu sebagai naon Mark Locke sebagai naon Nah itu belum Belum terlihat karakternya Misalnya katakanlah Zaman Pajajang Pajajang kan jelasnya Taktiknya ngga gawir gitu Tapi secara karakter Itu gawir banget gitu Seperti Ridwan Firman Di belah kanan Atep Tony di sebelah kiri Deadlock Babatku si Konate di tengah gitu Ayano nyerang Haryano ngehajar gitu Ayano Glut Flado maju Itu kan secara karakter Orang menilai kan bahwa Oh si Gaki timnya Karakternya Nah di versi yang sekarang Orang sih belum melihat Itu ya Ia tim Munchak Martabak Munchak Martabak Munchak Martabak Munchak Martabak Nyeraga di Cewastro Ada 20 ribuan Minyak naloba pisah Yang mentega naloba Munchak Martabak Sakura mau gocam menang dulu Di OJK Online kerpromo Jadi itu Itu rekamannya Arah dan tujuannya Munchak Adeketan AW Munchak Martabak Reck Bobo Gohan Reck teman aja Atau reck FWB Kan terusung Kesangan Terlalu euforia Terlalu apa Senang-senang Ya gitu Ya ternyata panas Biasa di Jakarta Barat Waduh Waduh Berarti memang Balik deh kak PRT soal karakter Dan mental bermain Lahnya gitu Pada saat ada di lapangan Si pemain ini juga Belum bisa Apa ya Menjalankan peran Dengan baik gitu Apa yang diharapkan Seperti itu menurutnya Menurut saya Sebaik kan Kalau Dari ditanya Soal mentalnya Kalau berkaca pada Tiga pertandingan besar Yang kita kalah Jelas Jelas Berarti mental belum 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 Kuat gitu Can pancak Gitu nya Kalau misalkan Menjalankan tugas Atau belum Ya Si Robert emang Reck main ke naun sih Kan kata Ripan juga Belum jelas gitu Antara dari pelatihnya Emang Tidak memberikan instruksi Atau si pemain Nah dengar Tinaun instruksinya Kan ya Opsinya Robert telah mau Ketinggalin ya Si Ganu bingung Lamun Lamun misalnya Jaman Gomez nya 15 menit terakhir Orang masih yakin Ah ya mah Kasusul gitu Kosong-kosong Sampai menit 75 Sekali ya mah jebol gitu Kayak menit 80 Masih ada keyakinan Bahwa kita bisa Membalikan keadaan Di 15 menit akhir Menitnya Menitnya Gomez lah Dan spirit bertanding Dari tim juga Terkelihatan Di lapangan Maksudnya Si jenis kelamin Permainan naeta Si karakter naeta Orang belum melihat Di tim yang sekarang Sampai putaran Satu berakhir lah ya Terlebih kan sekarang Pergantian pemain Diuntungkan karena Bisa banyak gitu Ya kan Kalau zaman dulu kan Sebelum adanya covid Kan cuma tiga gitu Nah harusnya kan Bisa memaksimalkan Itu juga gitu Seharusnya ya Tapi kalau Kalau diperhatiin Kayak textbook sih Si pergantiannya gitu Templatnya gitu Kalau Beckham main duluan Beckham Ntar diganti sama Kastilion gitu Kalau Kastilion main duluan Nanti digantinya sama Beckham Terus kalau di kanan Febri Misalkan Febri sama Fiskara Nomasukkan Kayak pasti Di salah satu sayapnya Freds gitu Freds gitu Atau opsi keduanya Erwin Itu pasalnya Hampir di tiap pertandingan Kayak yang Reguler Oh etalah Pasti Pasti babak kedua Menit sekian No asup etalah gitu Dan hal seperti itu juga Tentunya semakin terlihat Dan mudah diantisipasi oleh lawan Iya sih Mudah diantisipasi Karena pergerakannya juga Statis Jadi Permutasi Misalnya ya Main opat-opat dua Kan koncina fullbacknya Fullback kanan-kanan yang kiri Merujuk kasahannya Misalnya ke jaman 2014 lah gitu 4-3-3 Janur saat itu Nah main 4back itu Fullbacknya Waktu itu Supardi Lagi bagus-bagusnya kan Dia bisa menciptakan Menang jumlah Di wilayah orang Banyak Atau kalau kita melihat Setidaknya Dua pertandingan terakhir Timnas lah Dua pertandingan terakhir Timnasnya Tinggal di fullbacknya Asnawi Jangan si belah kirina Lamonte Arhan Atau Lamonte si Edo Edo Itu 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 membuat Lawan itu Ngalawan lo bejil ma Minimal atau Kalau jaman si Iya lah Membanding-bandingkan ya Cuman orang Memberi contoh Yang pernah berhasil Dilakukan ya Jaman si Vla Misalnya Vlado itu Berani membawa bola Sampai ke garis tengah Untuk melakukan Menang jumlah Jadi ada si Vlado Ada si Haryono Ada Konate Ada Bang Firman Opat lawan Tilu Cuman Kalau mau bola Oper kadado Lawan Tilu Secara jumlah Kita udah kalah Laman ucing-ucingan Di YG Di lapang Laman orang Sok main ucing-ucingan Eta kan Opat lawan dua Misalnya opat dua kan Dua kan selalu eleh Di opat-opat Ke opatan jil ma Eta Nah Eta Orang itu Kudu menang jumlah Di dalam lapangan Di garis pertahanan Lawan Yang terjadi Orang itu Statis Ardhidus Naik Hent-hentew Naik Dua beg Siganusian Dalam Eta kan beresikonya Yang maju Diserang Modologi Terlalu Siganus takut Untuk melakukan Mengambil resiko Mark Lok Kalau gak ada Rasit juga Statis disitu Ya gak baca lah Memang main statis Diharup Ngerlulis Jadok didinya Terus Munai Kassilon Kassilon Sarwana didinya Jadi emang Terlihatnya Memang Mengantisipasinya Lumayan mudah Untuk yang statis Mengapa Ada namanya Permutasi gitu Gerak-gerak Gerak-gerak Nah sempat dilakukan Beberapa kali Dengan Esteban Fiskara Esteban Fiskara Bisa gitu Ngubah-ngubah posisi Untuk Narik-narik Posisi lawan Masalah Esteban ini juga Ada masalah Dengan kubugaran Oke kan Si Eta bisa Full manteng Manteng di awal Lebih ke beres Mungkin si Eta bisa 100% sih Terus menyoroti juga Soal mental ya Terutama di High match profile Atau lawan tim-tim besar Nah Nah halamun Ayo intrik di lapangan Wanina Kak Persebaya Ya itu Telat Tapi bagi orang sih Eta ada Perubahannya Ketika si Aduh Sahanya Nuh dikepung Mark Klok Mark Klok Mark Klok di Rehanku Si Reva Adi Ini kan no fair play Itu ya Nuh mental fair play Tapi di Habakku si Klok Terus pemain pada maju Eta setelah Beckham di pertandingan-pertandingan Sebelumnya Dikepung TPU Ngebelaan Bobotoh komplain Bahwa Ini Sebagai tim Unity lah Gering-gering Menang-menang 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 Nah Si kondisi itu Mungkin akhirnya Dibaca atau Sampenya Ke pihak pemain Akhirnya pemain juga Bereaksi Bagi orang sih Bagus sih Akhirnya Ada kesadaran Pemain mendengar Apa yang Dipengenin Bobotoh Minimal Ada gestur Membelat teman lah Akhirnya terjadi Walaupun Cek si Jima Ya telat oge Ya Dan Lohi rehenopri Daripada Reva Ya kan Putaran kedua Jadi Setedanya pelan-pelan Dari Putaran kedua Sugannya 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 rapkene Aina libur Sekedeng Bisi poho Ketejo Kumah Kumah Harita Tapi kan Nukitumah sebenernya kan Naturalnya Bisa Natural Tidak Tadi Cek mana Unity Ada Luang Juppe Commenting-nya oke lagi Lumayan Tapi kan Filosofi Gunung Kudu dilaksanakannya JRC Filosofi Gunung Di Riung Melindungi Shield This is our shield Satu melindungi semua Di lapangan Kudu satu melindungi semua Coy Itu karena Karunnya Oginya nih Gali-gali Si Etam Dikekaya Kukiper mana Adilson Sergio Sergio Silva Kukuman asing Si Beckham Kena jaruh hati Ngomong Berajil Maksudnya Minimal Wanderlouis Maju Narjemahkan Tam Cek si Itu Gitu Maksudnya Si Maringa Ngobrol aja Wanderlouis Luis Gia-gia Oke Jadi Memang PR-nya Lumayan Banyak Setelah Kita Mulus di putaran Satu Putaran Dua Putaran Tiga Mulai Lumayan Terlihat Kekurangan Kekurangan Tim ini Yang mana Tapi Masih Karena kita Masih di jalur Aman Di kelasemen Per hari ini Masih Kedua Karena Arema ditunda Selisih Satu pertandingan Jadi Secara jalur Masih aman Masih bisa Berprogres Dengan sangat cepat Itu jadi Pertanyaan Maksudnya Secara Permainan Banyak Bobotor bilang Juga Butut Tapi Secara Klasemen Masih So far Oke Masih Masih 5 besar Dan Analisa Yang Buka Analisa Karena Yang pertama Tese nya Bagus Kita Sudah Terbentuk Sebelum Piala Menpora Berarti Pas Batur Pandemi Harus Mulai Latihan Menpora Cup Sudah Mulai Kebentuk Timnya Tidak Ganti Yang Katakan PSM Ganti Tim Setelah Piala Menpora Semifinal Si Eta kan Ganti Tim Tengah Patrik Suang Ganti 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 Si Anco Bahkan Plim Gak main Di Piala Menpora Pulem Kalau Persib Cenderung Tidak Ganti Dan Itu Secara Rangkaian Pramusim Itu Bagus Jadi Eta Yang membuat Kita Lebih Siap Dibanding Yang lain Termasuk Memang Finansial Siap Oke Karena Persib Nah Itu Yang membuat Kita Bisa Unggul Ketika Melawan Tim Tim Yang Secara Level Tidak Semulus Kita Persiapannya Tapi Kepanggi Ketika Lawan Persija Lawan Arema Lawan Persebaya Sarwa Kemampuannya Kemampuannya Setara Orang Lewat Oke Bahkan Kita bisa Ngegol Kan Iya Kita Tiga Pertandingan Itu Lima Kebobolan Ngegol Nol Kita Sinyal Sangat Bahayanya Ya Orang Bisa Ngeleleh Kebobolan Cuman Lom Ngeleleh Kebobolan Besar Gara Gawat Persaingan Orang Lawan Si Tilo Tim Etanya Menang Si Bayangkara Cotetan Bagus Atau PSIS Sekarang Di papan Atas Kita Menang Lawan PSIS Waktu Seri Kedua Tapi Akhirnya Ketahuan Semoga Dipotoran Dua Bisa Di Perbaiki Bisa Perbaiki Apa Sudah dibuka Pertanggal 10 Kemarin 15 15 Di Revisi Revisi Berarti Sudah ada Hawar-hawar Apa yang Akan Diganti Atau Ditukar Ya Kalau Hawar-hawar Itu kan Pasti yang Striker Dan Kalau Bicara Striker Pasti semua Sepakat lah Kudu Aya Diganti Antara Dua-duanya Atau Salah Satunya Tapi Kudu Kudu Aya Muncik Sayanya Karena Itu tadi Di saat Kondisi Seperti Sekarang Orang Butuh Seorang Predator Di Lini Depan Rekper Tandingan Lawan Sahak Tugas Striker Sebagai Pencetak Gol Yang mana Kudu Ngegolden Kita Ngegolden 2-5 Punya Striker Dua Striker Asing Dua Si Dua Striker Asing Ngegolden Salapan Secara Rasio Kecil Bandingkan Persik 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 18 Gol Eze Jari Sendiri Udah 11 Gol Dari Eze Jari Sedangkan Dua Striker Asing Ngegolden Sampai Setengah Ngegolden Di Hijik Ngegolden Produktif Malah Di Gelandang Rasio Walaupun Beda Satu Wander Lewis Itung Gelandang Gol Sakit Tumat Produktif Ngegolden Di FIFA Ngegolden FIFA Arab Cup Ngegolden 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 Halus Ngegolden Balik Ngegolden Terakhir lawan Jordania Di bantai Lima Hiji Tapi analisa AFF Gimana Coach AFF Kalem AFF Kalem Kemarin Udah dimasuk CNN Masa disini Nggak dikasih Kisi Kisi dong Tadi Berarti Lini depan Menjadi catatan Lagi dan lagi Kita kurang puas Dengan kinerja Dari Dua orang Striker asing Yang kita miliki Ganti Salus Hiji Atau Ganti Dua Nana Setuju lah Pasti orang-orang Terutama Boboto Tapi lini lain Ada nggak Yang kira-kira Mesti dievaluasi Lini lain Kalau saya Lihatnya Di back kirinya Agak Saya lihat Lihat back kiri Ayah Nuhiji Bagus dina nyerang Nuhiji bagus dipertahan Anggaplah Ardi Ardi kan bertahannya bagus Tapi dia kalau Udah ngebangun serangan Suka salah passing Suka Asal habeng Terus kalau Zalnando Kebalikannya Dia kalau Nyerangnya Cenderung bagus Terutama crossingnya Dia udah bikin Dua asis sejauh ini Tapi Defense-nya Kacau gitu Misalnya dibilang kacau Terakhir lawan Persebaya Blunder Clearance dan Kehilangan posisi Di gol yang berikutnya Jadi Kalau Meninggali Back Kiri nulain Asa Defense jago Nyerang jago Kalau menurut saya pribadi ya Karena itu Menopet back Lagi-lagi Fullback itu Kudunu pinter Kan Namun cek si Mungki Frontline Perseb itu Hampir jarang Membeli fullback Seniat kita Membeli penyerang Seniat kita mencari Gelandangan nomor 10 Fullback masih Asal WN WN Kita ditetap main Sebenarnya kan secara Sistem sepak bola modern Fullback itu Sangat penting Coba lihat di Liverpool tuh Fullback yang bagus-bagus Robertson di kiri Kanan tren Alexander Arnold Kan keren Pisan ya Tim Naswe Asnawi Jauhan sekali Liverpool Asnawi Asnawi tuh bisa Membantu Yang minimal Lawan Laos Atau lawan Maksudnya Kan Boboto bisa aja bilang Waktu itu mau lawannya Laos aja yang Kamboja Vietnam acan Tapi orangnya kan Lawan Persir aja Sakit gitu kan ya Maksudnya Maksudnya Itu kayak Tim Anu Yang sebiak nafas Oke Tapi Anggar main Radahes lah Nah itu Fullback itu Penting Kita dapet Supar di 2013 Di peak performance Itu sangat bagus Nah Kudumanggino Siga kit Level tim Selama fullback Mana bisa Fullback kanan Fullback kiri Karena itu akan Membantu penyerangan Nah fullback yang sekarang Memang agak Ini ya Agak Tingkunah Ini masih Siganu Bingung Hand-hand di kanan Bayu Fikri Ganti-gantian dipasang Belum bisa membantu Supportnya secara penyerangan Secara nyerang Belum Ya mungkin Lama support penyerang Sian oke balik Cuman kan emang Fullback modern Menang mikir gitu Yang lah sian gitu Mana transisi Kudu halus Ya Kudu gitu Saya merasa Persib Belum memikirkan Banyak Banyak Diprioritaskan Di fullback lah gitu Pasti selalu Oh gue lupa Penyerang aja Ini butut Oh Oh gelandang Kudumuli peng Jaguna di Indonesia Samar klok misalnya Nah fullback Siganu cemperan Dipikiran sejauh itu deh Orang kudumuli Fullback Peng Jaguna di Indonesia Sahanya misalnya gitu Gitu Namun Namun Bali kan bukan Fajrin ya Fajrin Riki Terus Backup ada Orah Walaupun cederaan Saya tak Crossingnya HD Di sebelah kanannya Si Bali Boga si Ada Andika Ada Gavin Ada Dias Bahkan si Surplus Di wilayah Artinya secara konsep Maren lagi mikiran hal itu Jadi Orang sih Setuju dengan Angki Evaluasi itu Ada di fullback juga Ya oke HNH bagus lah Cuman kalau Mengikuti standar Standar Nga skudu timnas lah Orang mah gitu Timnas Belumnya Semoga bisa Tapi Bagi orang belum sih Oke Kecu Itu dia Pak Erna Loba ya Ternyata Loba Setelah seri Tilo Orang jadi mulai Mulai banyak Oh ternyata Iya Pas orang ningeli Ternyata Gelandang orang Dua Selalu kalah jumlah Dengan gelandang batur Orang selama ini Masih melihat Si fullback kiri Oh aman Tinggal gimana Pelatih milih aja Mau menyerang Mau bertahan Kan ada Jalanando Ada Ardi Tapi ternyata Harus punya Bertahan yang menyerang lalus Iya Dua-duanya gitu ya Karena kita bisa aja ada di posisi Iya tuh dua pemain Yang itu langganan akumulasinya Kalau kalian sadar Si Jalanando sama Ardi Langganan akumulasinya Gimana kalau misalkan kita lagi butuh Fullback Kiri Anu bertahan Tapi no akumulasinya Ardi Jadi kalau main Jalanando kan Jadi Berarti tetap Tetap butuh Anu Complete lah Artinya cara bermainnya juga Orang harus tau juga Robert mau bermain Seperti apa Maksudnya 2018 aja Mario Gomez juga Nggak terlalu mainin Fullback kok Di kiri Di kanan juga Si Gapa Jajang Tapi secara karakter Memang dia tidak bermain Setup di bawah kan Setup mainnya di luhur Habang kan bola nak luhur Bertahanlah dia itu Ejekil jeng Bauman Matangnya Bauman jeng Ejekil Saring kertokoneng gitu Karena defensif diluhur terus gitu Nah sikit Tapi kan itu Artinya fullback Ardi Edo saat itu tugasnya Cuman Motong bola hulungkul Ngepung jilema Bikin ke Iqbonevo Hajar deh ke Harup kan Secara karakter itu Cocok untuk Ardi Tapi ketika Ardi suruh main Disuruh Passing-passing Lir Oh gimana sih Ardina Gitu Jadi memang Ya yang main kamar Orang sih Pertanyaannya Robert mau main bola Seperti apa dulu Itu dia Lini per lini Ya butuh di evaluasi Tidak sedalam itu berarti Si squad defensifnya Oh iya Saya melihatnya Dengan banyak pemain Yang dipanggil tim Nasnya Jadi tambah kebuka nih Sebenarnya Si masalah kita itu dimana Mungkin kalau misalkan Rashid sama Ezra Masih ada di tim Si bolong itu Belum terlalu kerasanya Mungkin Karena Robert masih bisa Mainin Ezra di kanan Kiri dan di tengah Rashid juga karena Mainnya bagus di tengah Dia bisa cover banyak Kekurangan Kekurangan gitu Apalagi kalau misalkan Gelandang Tajam Terus kita bisa bikin Gol banyak Sehingga masalah-masalah lain Itu bisa di Akalem lah gitu Tapi kan kalau sekarang Sudah mulai kepepet Jadi nyawa kan Mana sih Nukudu Dibenarkan KB Di partai besar juga kelihatan kan Bahwa karakter kita Ya lawan Persija aja lah ya Bahwa kita seperti Tersiga Persib sih gitu Tidak bisa menjawab Apa yang Boboto inginkan lah gitu Di partai-partai besar kan Harusnya Ada treatment khusus Untuk match-match Yang Boboto itu Sangat inginkan kemenangan Kumacarana Mereka ngelelah gitu Nah itu tadi Tidak Belum terasa Semoga di putaran dua Ayah lah Dino pahit-pahit Nah Kudu eleh oke Misalkan dari sisi hasil Tapi kan ayah spirit Bertandingnya gitu Ketinggalin itu Pemainnya Tapi kemenit akhirnya Aing kumacarana Bisa nunjukkan Bahwa orang tegas berusaha gitu Ya entah itu kamari Di Bobolku Persebaya Misalnya gitunya Setelah kegolan di Apa yang pertama K-2 kan Malah bikin Nutuk gitu Melempom koordinasi Di tukang carut maru Dan segala macem gitu Kayak tadi Persik aja gitu Nah Hasil akhir yang penting menang Walaupun cek Apa Pendukung Persik Ah itu mah beruntung Ternyata Namun menang mah Namun menang mah KB bisa tertutup oleh Kekmenangan itu Ya semoga bisa menang terus Sampai akhir sih Karena putaran 2 Tinggal Saberham Bulandis Dan Januari Januari awal berarti mainnya Iya Dua mingguan lah Mudah dan libur Tiga minggu Tidak salah Pokoknya sampai beres AFF aja ya Ya kan AFF sampai 2 Januari Kalau kita sampai final ya Wah Kan udah lima kali runner Ah pernah ke final mah Jualannya tuh Aing nih ngalih Vietnam Mainannya Kurang nih ngalih Thailand Ngamari mainannya Menang 4-0 Lawan Myanmar Sedangkan Si Thailand ini adalah tim yang Mungkin saat ini Tidak betul-betul menargetkan Si AFF sebagai Kejaran untuk dia Apa Raih gitu Itu bumbu dapur Bisa gak gol kan ke orang Laos Tapi ngalih Pemainnya kan Regenerasinya berarti Halus Ternyata Yang mereka Yang mereka terapkan Nah Sintayong itu ketinggal Maksudnya Maksudnya nonton timnya Sintayong Polanya tuh ketinggal Ada elekan Bagot Bawa bola sampai ke depan Ujung banget Untuk menambah jumlah pemain di depan Sintayong mengambil resiko Untuk itu Orang Inggrisnya Maksudnya Anjing lah Nukimakalem Jokot resiko Ketek kakak serang Memang kulau sih kan Ketek kakak serang Kan ternyata Serangan balik Cuman setidaknya ada usaha Buat naik ada lah Buat Berani dulu yang penting kan Polanya kan tinggal Tinggal Backiri tinggal Edo ada di luhur Sinawi komonya Sinawi ya di luhur Tiba-tiba Dua fullback bisa di gelandang Nah pola-pola gitu kan Lumayan hasinya Dijina dan Sintayong Bisa melakukan itu Orang sih tidak melihat itu ya Di tim yang sekarang Belum-belum mungkin Tapi asal setiap tahun Belum waae bos Gitu ya Dina alasan awah pramusim Gak iya Setengah musim Orang-orang sempat nanya Ke si Ardi Pas episode sebenarnya gitu Pas persibte Beres putaran K2 Mungkin salahnya Anu Sapo bersih kemenangan kan Orang nanya kasih Ardi Seris 2 Beres seris 2 kan Beres seris 2 menang KB Orang sempat nanya kasih Ardi Jadi ya persibteh Ges ayah di peak performance Nah Acan Namun Acan Biasa nah Ideal nah Sebuah tim itu bisa mencapai Peak performance itu Ada di Match day keberapa Ada di paruh musim kah Atau ada di mana Nah seksi Ardi Harusnya Kunun sama ges Gitu ya Tren Kalau ngeliat tren kemarin Lima pertandingan Di putaran Eh di seris kedua Menang terus teh Kunun ages mengarah didinya Atau ges ayah didinya Nah gitu Tapi Pas asup ke seris Katilu Malah jadi Kio oke gitu kan Berarti kan Masih jauh dari yang namanya Peak performance Berarti Seris 3 tuh membuka semuanya gitu Nah Tabirnya terbuka Membuka Oh Ternyata iyo Belah Dino Kolong Belah Dino kurang Dan berapa kali kita Sempat Ini punya kesempatan Buat mengkudeta Kelasemen Gagal deh Gagal deh Gagal deh Gagal deh Gagal deh Dua kali ya tuh Dua kali ya Dua kali momennya Pas lawan Persija sama Arema kan Arema nya Pas bisa Bali sama Bayangkaranya Lagi turun gitu Sekarang Bali Bayangkaranya udah bagus lagi Bali udah mulai naik Persibaya naik pisan Ayo na gitu PSIS udah mulai bagus deh Jadi Jadi Paciwa deh Putaran 2 awal lawan Belum ada aja loh Tapi kayaknya Bali Kemungkinan Bali Persi Tata ya Mending digantiin aja Jadwalnya Persi Raja Si Bali Tata kerja di Tuan Rumah Bali kan Tuan Rumah Seri 4, seri 5 kan Seri K2 Putaran K2 Putaran K2 Seri 4 Putaran K2 Seri K4 Seri K5 Itu kan di Bali Ampun Tapi kan ada Harapan dengan Amunisi baru dong Lamun Lamun Tricky Itung-itungan oke sih Merennya Karena kan Yang namanya Pemain asing Label pemain asing mah Otomatis dari sisi angka Oke kan Meren bedanya Dengan pemain orang Mungkin dari pihak manajemen juga Sekarang mempertimbangkan itu ya Ini Otak atiknya kumaha Pemain yang ada kontrak Apabila harus diputuskan Tentunya ada kompensasi Yang harus diberikan Dan segala macem kan Hal itu yang tentunya Akan menjadi pertimbangan Lamun dipertahankan Dicadangkan Wah Ngeser wakene Mubazi roge Dia kan pemain asing Dicadangkan Mending panggil Dedik Atau Halat Kahayu doge Di timnas Kayatunya Berat keubuk Baiklah Tapi ya kita Berharap tentunya Semoga ada perubahan Di putaran kedua nanti Trend Kita berada di papan atasnya Tidak tergusur lah Melihat Beberapa tim lain juga Yang tadinya di bawah kita Di bawah PRSIP Semulai merangkak naik Ya ini yang harus jadi Warning lah Buat PRSIP Bagusnya sih secara Kelas semen Sampai satu putaran Ini berakhir Putaran satu Seri satu Seri dua Dan seri tiga Kita jarang terlempar Ke papan tengah sih Masih di tiga besar lah Secara track Bener terus Walaupun orang Kadang Eleh Tidak lu Lawan Persebaya Lawan Arema Lawan Persija Tapi secara track Masih di atas Jadi Kalau ngeliat track itu Kayaknya Tinggal nunggu Mementum bisa Mengkudeta Si posisi satu Dan terus bertahan Di dirinya Setelah menunggu Kepercayaan diri meningkat Boboto giwa resep Dukungan bertambah Pemain juga senang Sinergi itu Sanper namang giwa Gitu Matangnya Bang Firman kan Ngetik di kolom Di kolom Nari Duan Mungkin kurang sosialis Kak Boboto Paham Maksudnya Bang Firman Maksudnya Kan Itu sih gak ada jaraknya Antara pemain Dengan Boboto Dengan Stakeholder Selama ibu berenggan Karena kita kan Satu kesatuan dong Nah itu sih gak Berjarak Eksklusivitas Orang ngerasananya Maksudnya ada Kata-kata Bang Firman Mungkin kurang makan Cuan Ki kali Barang-barang masyarakat Maksudnya bahwa Ngerjadilah Gitu Jadi memang Kuncinya Kalau banyak kemenangan Beruntun lagi Oke deh sih Secara mood Tengwaka pemain Persib Angki Oge Dahar lotek Dibayarin Kubo-Botol Semoga apa yang kita harapkan Bisa betul-betul Di putaran K2 Tapi orang penasaran Oke analisa siripan A-F Timnas 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 Ezra Walian Secara fungsi Secara fungsi oke Iya kan Karena di riungku gunung-gunung Sjiltna Support sistemnya bagus Support sistemnya Setelah yang Pandemas Ajang Kambuaya Ayawitan 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 Supporting Ayawitan Mencoret nama M.Rafli Sebelumnya disini dulu Tapi Orang masih kene Deg-degan Karena Si dua pertandingannya Kan kamarnya Mimiti lawan Kamboja Kamboja Lawan Kamboja Sempet kehilangan Fokus dan konsentrasi Di pertahanannya Akhirnya kagolan dua Kamboja gitu-gitu Pasingna alus Keisuke Honda Terus lawan Lawas Kamari Menang 5 hiji sih Kira-kira Kekisuke Honda Tidak main Masih HD Kamu telepon sih Ke Kamboja Frikik-frikik Nawa emang bro Ditambut Itu poteran dua Keisuke Honda Tanjongan bebasnya Inkyun Inkyun anjing Inkyun seke Honda Masuknya Honda Kamboja Kornal-kornal Si Kamboja Spirita ke luar Pada saat Skor 4-2 Sempet trek muda Berarti kan Aya Aya numelecut Gitu kan Terus kamari Lawan Lawas Menang besar sih 5-1 Cuman Orang masih kene Nyi Orang kan bener-bener Ngenah gitu Nengali timnas main Apalagi Belum berada Pandangan Malaysia Singapur Vietnam Dan yang terdekat aja Malaysia dan Vietnam Di grup sih Vietnam dulu Baru Malaysia Kan kita udah Dua kemenangan tuh Kamboja sama Laos Abis gitu Vietnam Abis gitu Malaysia Lawan Vietnam Mubuk lah Nges 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 Imbangnya Nges Alus sebenernya Nah Imbang Vietnam Alus lah Bisa menang syukur Cuman Kita berharap lebih lah Nges 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 Tim Vietnam Nges 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 Live score Live score Coba Adol Produser Live score Live score Gimana Lanjut sambil live score ya Jadi Kuncinnya di partai terakhir Orang sih ngitung Lawan Vietnam Elahnya Syukur-syukur Ntel lah gitu Nah Kuncin Lawan terakhir Lawan Malaysia Lawan Nete Bisa menang Selamat di semifinal Oke Di semifinal Nges 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 Berarti kan Salah lawan Lalu Ke semifinal Tapi Orang melihat Tim ini tuh Tim yang akan berkembang Dua sampai tiga tahun lagi Itu tuh pemain-pemain muda Yang bagus-bagus Lagi disatuin sama Sintayong Dikasih materi yang lumayan Nges Ketinggali lah gitu Sejauh zaman bahasa Luismi lagi kan Ketinggali Ini Egi aja ya Belum main di fase grup Tapi udah didaftarin Vietnam menang Untuk sementara Sabra Tilo kosong Tuh Malaysia Berarti orang Mati-matian Atau Kalaupun LHQ Vietnam Hiji kosong Tinggal lawan Selisih golan gitu lah Pokoknya lawan Malaysia lah Di partai terakhir Atas bakal seru Harapannya itu ya Semoga bisa sih Walaupun Aeng Tepati yakin ya Tapi yang udah-udah Indonesia selalu selamat Dari fase grup Cuman ya itu tadi Perjudiannya ya itu aja Lalu semifinalnya Lawanan dengar Cadas Pisan kan Ya namun Thailand Juara grup di Sabelahnya Ya otomatis kan Lawan Indonesia Singapur Iya Namun juara grup Singapurnya lawan Singapur Atau Myanmar Filipin Ada Filipin Ada Filipin Filipin Grup sebelah Lebih ramai grup Sabelah Untung ke tidis Ketits Jadi Kalau AFF Enggak sih Kayaknya kalau juara di Tahun sekarang Cuman tim ini Orang punya harapan Dan potensi di tim ini Orang kayak yang ngali Kumaha progres Yang sudah dicapai oleh Seorang Sintayong Dengan memaksimalkan Squad yang berpotensi ini Tapi kan Nunggu sengis-sengis kita Sabarnya Semua Maksudnya Biasanya Sintayong kayak Jol-jol dipecat Atau ada direktur teknik Tiba-tiba Ngangkat sahas Futsal kayak Kensuke Halus-halus pecat Itu pelatih Jepang Ya gitu lah Emang di orang Rada hese-nya Untuk jangka panjang Jangka panjang Jangka pendek Mereka bisa juara Sehoge bro Atau dah Mereka baru juara Matangnya robot Beruntung yang bisa Tidak tahun di Bandung Terus kontraknya panjang 2025 Wow Sampai 2025 Baru-baru seperti ini Sintayong tertarik Yang melatih Persib Waduh Tapi belum ada Hawar-hawar Direktur teknik Ke Persib ya Waduh Belum 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 Berbenah Sedikit demi sedikit Tinggal di tukang Nau nekudu di tambahan Tengah Nau nekudu di ganti Atau harap Sahan nekudu di Asupkan Makin penasaran Bursa transfer akhirnya Ada pergerakan apa Untuk Persib Bandung Ya lamun Di media sosial kan emang Gis rame pisan Cuman kan orangnya Tidak bisa memastikin ya Karena kan itu masih Sebatas isu Dan rumor lah Rumor Buturan debu dong Aduh Uramah lamun Gis ayah no Ayo malas di podcast ini Suga kia Ayo ini geren Gisiran debu Haa Samanya rumor sih Magus ulin jeng dani lah Jadi itulah Uramamun Gis ayah Datang kemban Level kepercayaan orang Mulai meningkat Oh ayo sih Ciga nama Anu bocor-bocor di bandara Foto-foto netizen Imigrasi Imigrasi Ternyata orang ada Goan etana sih Can ayah kan Berarti Nyangges lah Waka dipercaya Masalahnya Laman Uwuh no diganti Gomah Laman tetep di Proyek panjang Stryker Aduh Mana percaya Terhadap sekuat Dia Akan mengaruhi Putaran 2 Ya seperti yang Mana ceritakan tadi Mungkin bisa menang Dan bisa ngegolein Tapi itu tadi Nya lawan Persiraja Lawan Marinto Kurang butuh strikeran Bisa maksimal Di setiap pertandingan Bisa ngegolein Di setiap pertandingan Rasio golnya Tinggi Gak hanya di beberapa Pertandingan dengan level Lawan tim Papan bawah Betul Oh anjing HCOG ya Stryker Ya bener sih Keisuke Honda Perisah Koli Roger Botong Frank Seator Bekatal Anjing Sanya Srekeran Sengar Sian kam Ernest Sian kam Anjing Sipaham Kamara sekou Anjing Sipaham Di cidawan ku si tema Anjing Cekal balon ku si tema Cidawan Puh Anjing 25 juta Nyangus Boboto Mau Apalagi Mau hadiah Hadiah Hadeah aman Kan tadi Hefa Jangan lupa juga Kita mau ngumumin Kemarin ada Tiga orang Pemenang Dari Boboto Australi Masing-masing Australi ya OC Robby Gaspar Jangan salah Diogo Diogo Butut anjing Diogo Back to Bisa Di anak bertahan Butut Back kanan Waduh Kanjeng Di Malaysia Di hujat Nuhun lah Boboto Australia Salam buat Mark Viduka Hari kewel Hari kewel Selamat buat kamu Ada disini ya Seperti biasa Untuk konfirmasi Ke nomor Whatsapp Si Mama Podcast Dan sekarang Ada hadiah Dari Hefa Hefa 10 Caranya Seperti biasa Follow aja Follow si Hefa.id 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 lain ya Hefa underscore ID Hefa underscore Ide Oh orang hafal Follow Instagram Hefa Terus komen di postingan Terakhir Hefa Comment down Bebas kan Comment down Pokoknya Komen ke kolom komentar Si Hefa nya Si Hefa Beruntung kita pilih Pake Mana Apple Teknologi Pikers Si Hefa Si Hefa Si Hefa Si Hefa Hightech Jadi Si Gangundi Gitu Nya Teripilanku Aik Teripan Pikers Aik 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 Dipilih lah 10 pemenang Diomongkan Di episode Harap Aik Yang punya kaos band Kasih Angki Angki Sedang mengoleksi Kaos-kaos band Karena sih Lo benda ngomong Alusan pake kaos band Oke Boleh Baulah lo Tegis Tumarangi Semenjak Gak Wadisima Mau ngelina Si Master Ada Ayah Harga Karyawan Gimana Bisa Diprelofkan Baju-baju band Prelof Prelof Tengkodohnya Bikinan We lah Siapa tuh Siap Ya dan Nanti jadwal putaran kedua Sewaktu-waktu bisa berubah ya Kalau yang Terakhir Dikonfirmasi Bali dan Persita Ya di 5 Januari Kalau gak salah Tapi Untuk persipnya Kapan-nya belum Belum ada Ya Pending mah Si Liga T Bakal mulai Awal tahun Termasuk Nanti akan ada Uji coba Penonton Di Liga Liga Dua Tapi Di 8 Besar 8 Besar Liga Dua Ada uji coba penonton Untuk Liga Dua Nah ini kalau sukses Di uji coba penonton Yang di Liga Dua Nanti akan diterapkan Di Liga Satu Tapi sistemnya undangan Liga Dua Berarti Ayah pemenang Untuk lolos Ya Tapi kan Mereka lebih banyak Transfer Sesama Liga Dua Si Liga Dua Transfer Pindona Tidak Liga Dua Hapidin Sepen Hapidin Sepen Hapidin Orang Cikalong Hapidin Orang Cikalong Hapidin Orang Cikalong Hapidin Orang Cikalong Youtube Googling Youtube Hapidin Sepen Rajagol Liga Dua Tidak Saya kena Persika Bro Hapidin Orang Cikalong Nomor 10 Hapidin Untuk Gihadi Hapidin Persika Pernah Pemain ngora Lwah pemain ngora Hapidin untuk Loka Pemain pon Jatim Bawaan pelatihnya Sepaket ini aja yang pelatihnya Siapa pelatihnya teh Pernah itu di timnas Ayo Dewangga Ayo pernah main latihan di Persib Tapi milih ke tim lainnya Emang orang gitu sih Orang Semarang Dia waktu kesini diajak sama Beckham kan Barang di timnas U18 waktu itu Sama Beckham diajak ke Bandung Udah cocok dah Setahu saya emangnya Robert udah disodorin kontrak Tapi gak tau kenapa Cabut Ada di depan back keren Left center back Indonesia jarang sukuna kiri Back tengah sukuna kiri Bisa di back kiri Dia main di back kiri bisa ada di depan back tengah Bisa Atau bersihnya Si Kipernak Jangan kong Erlangga Semoga bisa Menemukan milah Bakat-bakat sih Etam-etam dia Itu jarang raguan Semoga Jadi Sekarang mau juara Dua tahun tiga tahun Tapi muncul Dia gitu Ngora-ngora Sapril-Sapril Tadi pahen-pahen Seprinya 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 Sapril itu menang pengharga Pemain terbaik Pemain terbaik Ya kan Nodibere Killing Time Kastilion Mane mon Killing Time Tapi main ngora Tapi gestur na freks Apakah kode Salam perpisahan Jangan-jangan Ivan Carlos Ditukar Sampai jumpa lagi Di episode mendatang Kalau yang kangen Aku pasti ada Ketika kalian kangen Pokoknya Pokoknya Rek ayah Rek awa Tonton terus Si momong podcast Mane mon awa Ditonton Cuman Sambil berkegiatan Watch time Yang watch time Pokoknya gitu ya Follow si Heva Comment di Di Heva Comment on me Bebas lainnya Pokoknya Bebas kin ku mameran Kayak ku Orang-orang dipilih Di umumkan Di episode mendatang Langsung dibagikan Langsung dibagikan Seperti biasa dikirim Eh bayar ongkirnanya Untuk kudulah Enggis Iya Ongkir kusaha Masuk aings beng hara enang Eh dah Asyik Asyik Jangan lupa juga Ya Luar biasa Asyik Pasang rumah Udah bulan Udah bulan Kamu tau Mana bayar seorangan ya Ongkirnanya Akhirnya ku aing Baing Siap lah Sembulan depannya Energia Ajik Kita masih menerima Crowdfunding Crowdfunding Boboto-Boboto yang lain Silahkan kalau mau nyumbang Boleh Yang iya Yang produk yang mau promosi Disini Bikin we UMKM Gratis Untuk promosi produk UMKM Kota Bandung Masok Bisa disimpan Di display produk Nato Kurang dipakenya Pokoknya kita saling support Shield 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 This is our shield Oke Yang kes lah Ayo Hatur nungan Boboto Mongers Nungan pisan Siripan Udah balik lagi Semoga Minggu depan Ayu dimanenya Mana 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 Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Nppppp